Natasya Wilona yakin ini semua sudah jalan Tuhan. Tuhan lah yang menyatukan cintanya dengan Ferel di waktu dan tempat yang tepat. Bersama-sama kami belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saling melengkapi, ucap Wilona. Wilona yang semula kurang peka, berkat kehadiran Ferel menjadi gadis yang lebih peka. Soal pola hidup, Wilona juga banyak belajar dari Ferel. Aku itu suka makan jungkut, sementara Ferel pola hidupnya sehat. Dia rutin olahraga dan mengajariku berolahraga. Lalu mengajariku juga soal mengonsumsi makanan sehat, papar Wilona. Ferel juga banyak belajar dari Wilona, terutama cara bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Aku bukan egois, tapi sejak bersamanya aku merasa berubah, gak se-egois dulu. Aku sekarang lebih bisa berbagi dengan orang lain, ucap Ferel. Perubahan-perubahan pada diri Ferel ini juga dirasakan orang-orang terdekatnya. Di bunda Ferel Bramasta, pena Melinda membenarkan, sejak menjalin hubungan dengan Wilona, perubahan positif terjadi pada diri Ferel. Di antaranya, Ferel lebih hemat. Ferel ini, kan kalau dapat uang, suka belanja-belanja, lalu habis uangnya. Kalau Wilona saya lihat sangat dewasa, bijak, meski usianya masih sangat mudah. Dia bisa mengatur keuangan dengan baik. Ini contoh yang baik untuk Ferel. Pelan-pelan dia tahu cara mengatur keuangan. Ferel juga jadi tidak terlalu egois lagi. Tidak gampang mengeluh. Banyaklah perubahan positifnya, papar Fena. Fena salut pada Wilona. Menurutnya, di usia 20 tahun dia sudah sangat bertanggung jawab dan dapat mengendalikan diri dengan baik. Saya melihat kepribadiannya sangat matang untuk anak seusianya. Wilona mau kerja selarut apa, sekeras apa, nggak pernah mengeluh. Saya nggak pernah melihatnya batmut. Ini pengaruh baik untuk Ferel. Jadi kehadiran Wilona sangat membantu Ferel, tambah Fena. Selain saling melengkapi dengan perbedaan mereka, tentu ada kesamaan sifat dan kesukaan yang membuat mereka semakin erat. Nah salah satunya di wilayah pekerjaan, keduanya sama-sama perfeksionis. Kadang ada debat kecil, wajar. Namanya kerikil pasti ada, namun sejauh ini justru membuat hubungan kami kuat. Sama halnya dengan soal cemburu-cemburuan, hehehe, buatku wajar cemburu sedikit, ini menambah warna dalam hubungan kami. Ungkap Ferel. Kami sepaham, deh untuk soal aktif. Maunya, mengerahkan, yang terbaik. Ungkap Wilona. Seraya menambahkan mereka juga sama-sama hobi jalan-jalan, menonton, dan bermain trampolin. Mudah-mudahan semua perubahan yang terjadi baik pada diri Ferel dan Wilona pertanda baik bagi hubungan mereka ke depannya. Wilona berharap demikian. Kami senang dan menikmati masa-masa ini. Ditambah kerja bareng lagi di satu sinetron, lalu rating sinetronnya bagus. Bikin tambah hati. Ya, semoga kami langgem. Aku tipe yang kalau punya hubungan dengan seseorang, pasti hubungan itu lama, ucap Wilona. Baik bagi Ferel maupun Wilona, kerja bareng kekasih itu mengenakan. Tidak perlu usaha ekstra lagi untuk membangun jam istri.